Ya pemirsa, bursa calon gubernur Jambi pada pemilihan September 2020 terus mencuat. Berbagai nama kini telah ramai diperbincangkan. Salah satunya yakni Ceendra, yang kini masih menjabat sebagai Bupati Saralangun. Dipastikan tokoh yang memiliki kualitas basis ini akan melenggang pada kontestasi Provinsi Jambi. Sejumlah nama telah digadang-gadangkan akan turut berkontestasi pada pemilihan gubernur yang akan dielat pada September 2020 mendata. Selain petahana Farori Umar, sejumlah nama turut mencuat yakni Ratu Munawaro Istri Mendiang Gubernur Jambi 2 periode Zulkifli Nurdin dan Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS. Selain itu dengan kekuatan teritorial, sejumlah kepala daerah digadang-gadangkan akan turut serta dalam kontestasi Pilgub. Di mana sejumlah nama berikut merupakan Bupati dan Wali Kota yang tengah dalam kepemimpinan 2 periode-nya yakni Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial, Bupati Batang Hari Syahirsa, Bupati Sarolangun Ceendra, Bupati Merangin Al Haris, Bupati Teboh Sukandar, Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dan tidak ketinggalan Wali Kota Jambi Sarifasa. Dari sejumlah nama yang bakal maju tersebut, ketokohan Ceendra terus mendapat dukungan warga Sarolangun untuk maju pada pemilihan Gubernur Jambi. Disinir tentang kedekatan bersama Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS, Ceendra mengaku kerap melakukan komunikasi guna menjalin silaturahmi. Ceendra menuturkan akan mengikuti alur dan hingga kini belum dipastikan apakah dirinya akan menggandeng Irjen Pol Muklis AS atau tidak. Namun, Ceendra menegaskan akan siap mengabdi untuk Provinsi Jambi. Menyemang hati saya, bagaimana pembangun Jambi ini terdapat. Tahapnya banyak. Pertama, kalau pasti maju itu pada waktu mendaftar. Kalau mendaftar, tidak maju. Mestilahnya pada waktu mendaftar itu lah. Tunggu saja. Kita tidak bisa cumpah. Belum ada. Semuanya masih terpura, masih dilakukan. Kita berjalanan. Semuanya terpura. Kita serah kepada Allah. Butuh surpura. Kita baik, kita siap. Diketahui meski Ceendra digadang-gadangkan akan maju pada Pilgub 2019, namun bisa saja kemungkinan lain terjadi. Di mana di tubuh Partai Golkar sendiri memiliki calon kuat lain untuk maju di Pilgub 2020, yakni Hasan Basri Agus yang diketahui telah berhasil lolos di Senayan dengan perolehan suara tertinggi di Provinsi Jambi. Selamat datang di JAK TV melaporkan. Selamat datang di JAK TV.